Terpincang-pincang, pria bernama Sutrisno, Satra Norema, dan Angga Jumika digiring ke Polresta Samarinda. Sebelum tertangkap, spesialis pecah kaca mobil ini masuk dalam daftar buruan paling dicari di Samarinda. Polisi harus bertindak tegas dengan menembak kaki ketiga pelaku karena berusaha melawan polisi. Bahkan untuk menangkap pelaku, polisi harus memburunya hingga ke Bulungan, Kalimantan Utara. Ketiganya tertangkap saat mengintai korban di salah satu bank. Di Samarinda, pelaku memecah kaca mobil yang diparkir di Jalan Bukit Alaya, Sungai Pinang Dalam, Jumat sore 5 Oktober 2022 lalu. Dari aksinya tersebut, uang tunai 79,5 juta rupiah yang baru diambil dari bank dibawa kabur pelaku. Sebelum beraksi, pelaku dengan mengendarai dua sepeda motor membuntuti korban sejak keluar dari bank. Saat mobil tersebut diparkir, ketiganya langsung beraksi. Setelah di Maulung Buswana, korban menggerikan kendaraan. Nah, di situ para pelaku sudah akan melakukan rencananya. Tetapi karena situasi pada saat itu ramai, akhirnya para pelaku mengurungkan liatnya, melakukan kegiatannya. Kemudian setelah keluar dari Maulung Buswana, korban ini pun menuju ke salah satu tempat di daerah Jalan Bukit Alaya. Nah, di tempat inilah kemudian pelaku berhasil memecahkan kaca mobil di bagian belakang dan mengambil tas yang berisi uang sebanyak 75 juta rupiah. Saya baru tiga hari di Samarinda, belum tahu tempatnya. Selupa, saya tak tahu nama tempatnya, tetapi di Samarinda ini. Terus yang waktu beraksi itu seperti apa, Bang? Awalnya gimana? Masukinya gimana? Kita cari orang yang membawa uang, terus kita buntuti, ketika dia tinggalkan, kita ambil. Akibat ulahnya tersebut, para tersangka yang seluruhnya berasal dari Bengkulu ini terjerat pasal pencurian disertai pemberatan dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.